Banyak yang penasaran dengan sosok almarhum Aki Ditio, pengusaha asal Langsa Aceh Timur yang baru saja memberikan bantuan penanganan pandemi. Bantuan yang diberikan jumlahnya fantastis, sebesar 2 triliun rupiah. Mendiang Aki Ditio ternyata merupakan seorang pengusaha yang salah satu usahanya bergerak di bidang kontainer, pembangunan, dan kontraktor. Aki Ditio memiliki 7 orang anak yang semuanya merupakan pengusaha. 6 putra Aki Ditio tinggal di Jakarta, sedangkan 1 anaknya tinggal di Palembang. Dikutip dari Tribun Sumsel.com, selasa 27 Juli 2021, Aki Ditio selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk selalu membantu warga yang kurang mampu. Hal itu disampaikan langsung oleh dokter keluarga Aki Ditio, Hardy Darmawan, saat penyerahan bantuan, Senin 26 Juli 2021. Hardy mengutarakan, bantuan ini bukan kali pertama diberikan oleh keluarga Aki Ditio. Selama pandemi COVID-19, keluarga ini selalu membantu warga yang terdampak, namun tak pernah diumbar ke publik. Sumatera Selatan dipilih oleh keluarga Aki Ditio untuk memberikan bantuan. Lantaran almarhum Aki Ditio dahulu pernah tinggal di Palembang. Terkait bantuan itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengatakan hal ini layak menjadi contoh bagi masyarakat agar turut memberikan sumbang sih dalam penanganan COVID-19. Ia juga menyampaikan rasa bangganya kepada keluarga almarhum Aki Ditio. Bihangnya berharap bantuan tersebut bisa memberikan motivasi kepada warga Sumsel untuk bisa bersama melawan COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!